SM Store Amanah Dalam Muamalah Kemudian beliau mengatakan Sesungguhnya berdusta atas namaku Tidaklah sama seperti berdusta kepada salah seorang diantara kalian Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja Maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di api neraka Dan masih sangat banyak ma'ala s.a.w. hadis-hadis Ataupun ayat-ayat dari Al-Quran Yang menerangkan atau mengharamkan atau melarang Umat manusia untuk berdusta atas nama Allah s.w.t Dan atas nama Nabi s.a.w Dan diantara bentuk seorang berdusta Atas nama Allah s.w.t dan Rasulnya adalah Mereka membuat-membuat ajaran Membuat syariat-syariat Yang tidak pernah diajarkan Dikabarkan, diperintahkan Alih Allah s.w.t dan Rasulnya Membuat ibadah baru Tidaknya kaum muslimin Mereka beribadah dengan ibadah ini Dengan tata cara seperti ini Padahal Allah s.w.t dan Rasulnya Tidaklah mengambarkan hal tersebut Maka ini merupakan salah satu bentuk kedustaan Atas nama Allah s.w.t dan Rasulnya Kemudian ma'asyrah muslimin Rahimani wa rahimakumullah Itu adalah poin pertama Dosa-dosa lisan berkaitan dengan agama Yaitu berdusta atas nama Allah s.w.t dan Rasulnya Kemudian poin yang kedua Termasuk diantara dosa-dosa lisan Yang berkaitan dengan agama Adalah seorang mengucapkan ucapan-ucapan kufur Atau mengucapkan ucapan-ucapan syirik Di antara bentuk seorang mengucapkan ucapan-ucapan kufur Adalah istihza bidin Atau meremehkan syariat-syariat Islam Mencelah syariat-syariat Islam Dikatakan mungkin cadar adalah perkara yang negatif Termasuk ciri teroris misalnya Atau dikatakan celana cingkrang Seperti tanda orang-orang yang terkena musibah banjir Atau mungkin olakan-olakan yang lainnya Padahal perkara-perkara yang demikian Perkara-perkara tersebut Adalah perintah Allah s.w.t dan Rasulnya Namun ketika Allah perintahkan Sementara ada orang yang menghinakan Meremehkan mencelah perkara tersebut Maka ini merupakan perkara-perkara Yang dapat membatalkan keislaman seorang Dan ini merupakan salah satu bentuk Di antara dosa-dosa lisan Yaitu alistihza bidin Yaitu seorang Dia Memperolok agamanya Memperolok syariat Islam Memperolok ajaran-ajaran Ya Allah s.w.t turunkan Dan Nabi s.w.t ajarkan Sebagaimana diriwayatkan Pada saat Perang Tabuk Maka ada sekumpulan orang Yang mereka membuat majlis khusus Di situ ada lawakan-lawakan Candaan-candaan Sampai ada salah seorang di antara mereka mengatakan Mereka mengatakan Atau salah satu di antara mereka mengatakan Kami tidaklah melihat Seperti para korik kita ini Para sahabat Nabi s.w.t Yang mereka adalah orang Yang hanya memikirkan urusan Perut Mereka adalah orang yang gemar Berdusta Dan mereka adalah orang-orang yang Pengecut Ketika bertemu dengan Musuh Maka ada salah seorang sahabat Yang mendengar ucapan tersebut Kemudian datang mengabarkan Nabi s.w.t Wahi Rasulullah Sesungguhnya ada orang yang mengatakan Demikian dan demikian Maka turunlah ayat Allah s.w.t Berfirman Dan apabila kalian Bertanya kepada mereka Maka mereka akan mengatakan Sesungguhnya kami ini Wahi Rasul Hanyalah bercanda Kami hanya Bersendagurau Kami hanya bermain-main Maka kata Allah s.w.t La ta'tadiru Qatkafartum ba'da imanikum Janganlah kalian meminta udhur Janganlah kalian meminta maaf Karena sesungguhnya kalian Kufur setelah kalian Berimannya Maka ini adalah diantara Salah satu contoh dosalisan Yaitu mengucapkan ucapan-ucapan Yang kufur Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih.